Persipa berhasil memetik kemenangan tipis dengan skor 1-0 dari persatu Tuban. Gol semata wayang dicetak oleh Andika Fahrianto di menit akhir menjelang berakhiran laga. Laga uji coba tersebut digelar di Stadion Lokajaya Tuban Jumat sore. Sejak wasit meniup peluit panjang tanda dimulainya pertandingan, jual beli serangan terjadi. Dan tercipta beberapa peluang namun hingga babak pertama usai skor masih kacamata. Di babak kedua, pelatih justru mengganti pemain utama dengan pemain lapis kedua atau pemain cadangan. Namun tak disangka, justru gol bisa tercipta oleh sundulan Andika Fahrianto melalui servis tendangan pojok menjelang menit akhir babak kedua. Jadi hasil kita puas. Permainan banyak perbaikan juga. Ya jadi waktu itu ada di finishingnya kita mentah dari babak pertama itu ya. Kita memain banyak peluang, berapa kali harus jadi gol itu kita gak gol ya. Kita evaluasi nanti di finishingnya anak-anak itu ya. Kenapa dia gak bisa mematahkan peluang yang seharusnya terjadi gol itu dia gak dimanfaatkan ya. Ditemu Yusaha Pertandingan, pelatih kepala persipa Nazal Mustafa mengatakan, Ia cukup puas dengan pertandingan tersebut namun ia tetap akan melakukan evaluasi terhadap semua pemain, terutama di lini depan.